Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Oke. Tim saya kecil tapi dengan multi disiplin. Jadi masing-masing orang punya disiplin ilmu yang kemudian kami selalu membangun tim kerja. Nah saya disiplin ilmunya nyari uangnya. Karena bisnis yang saya jalankan ini boleh dikatakan custom business by client. Jadi yang kami buat bukan sesuatu yang umum dipakai orang. Tapi yang kami buat adalah sesuatu yang belum pernah dibuat. Oke. Mbak Inna bisa bayangkan sebuah gambaran. Saya bisa katakan dua tahun terakhir. Tidak pernah ada yang namanya repeat order. Artinya ada PO atau ada order yang sama. Wow. Yang selalu kami buat selalu yang custom. Tidak pernah ada yang sama. Selalu berbeda. Karena selalu based on kebutuhan client ya. Yes. Betul sekali. Contoh realnya apa Pak kira-kira? Yang klien minta. Contoh. Udah tidak pernah ada repeat order. Tidak pernah ada repeat order. Menarik ini. Menarik ini. Saya ambil contoh. Ini ada kalkulator. Kalkulator itu di dalamnya ada PCB. Ada board komponen. Nah. Nah. Dengan teknologi yang ada. Contoh. Misalkan menggunakan teknologi kamera vision. Kami membuat sebuah mesin yang mampu mendeteksi solderan ini. Solderan terhadap komponen ini. Sudah tersolder dengan baik. Kenapa? Karena banyak sekali di masa sekarang. Perangkat elektronika itu yang kemampuan. Kemampuan daya tahan PCB-nya itu melemah. Sehingga umur pakai perangkat elektronik itu rata-rata tidak tahan lama. Kenapa tidak tahan lama? Karena banyak manufakturing saat ini sudah menggunakan teknologi robot untuk melakukan solder. Kalau teknologi manusia yang melakukan solder, dia bisa visualisasi. Sedangkan kalau solder kan nggak bisa melihat nih. Solder aja udah benar atau belum dan sebagainya. Nah, kami membuat sebuah mesin yang melakukan pengecekan visual terhadap hasil solder daripada robot. Jadi, prosesnya dipercepat lebih mudah. Iya sih. Dan hemat ini jadinya ya? Tenaga kerja ya? Kalau bicara tadi COVID-19, Corona yang menjengkelkan ini. Tadi Nda bilang rese, sekarang ini menjengkelkan. Iya kan? Yang menjengkelkan ini. Sebetulnya, bisnis momentum otomasi Indonesia ini adalah bisnis yang paling tidak disukai oleh tenaga kerja. You know, semua di otomatisasi. Artinya, manufaktur atau pabrik-pabrik klien kami sedemikian rupa sehingga dia harus membuat sebuah nilai efisiensi dari mesin yang kami produksi, yang mereka beli. Untuk tujuannya apa? Mengurangi SDM. Iya. Jadi, bisnisnya momentum adalah bisnis yang mengurangi penggunaan jasa SDM. Oke. Oke. Karena efisiensi tadi sih. Dan Pak, berarti ini kalau Ina coba tadi ya dengerin penjelasannya Pak Presiden, bisnis Bapak ini berarti akan sangat-sangat eksis di industri kita yang sekarang 4.0. Kenapa? Karena kan pemerintah juga ngajakin kita udah ke arah yang seperti ini gitu. Iya nggak sih? Betul sekali. Ini bisnis Blue Ocean yang memang di 4.0 ini banyak orang belum menjamahkan. Iya. Dan... Kak, memang cenderung baru kali ya walaupun di luar negeri sana semuanya udah ter-otomatisasi gitu. Kayak kalau kita lihat di perusahaan-perusahaan yang misalnya kalau kita lihat di buku, itu kan paling contohnya perusahaan yang kayak Alibaba. Itu udah jauh sekali sih memang. Betul. Dan mau nggak mau ketika kita bicara sekarang udah ada industrial 4.0, ya ini adalah salah satunya gitu. Iya. Big Data, AI, kita mainnya di situ lagi. Iya. Kami sudah memikirkan itu sejak tahun 2014, 2014, 2015, sistem otomatisasi di mana belum banyak orang-orang engineer yang berpikir tentang sistem otomatisasi ataupun 4.0 industri, ya. Kami sudah berpikir, kami sudah mengimplementasikan di banyak tempat. Cuman kami tidak membuat sebuah brand itu industri 4.0, tapi kami hanya lebih membranding diri kami dengan automation expert. Automation expert. Ya. Wow. Lalu Pak, produknya apa aja yang dihasilkan dari perusahaan Bapak nih? PT Momasni Indonesia. Nah, seperti tadi saya katakan, apa yang kami hasilkan itu custom. Jadi bukan sesuatu mass product. Hanya memang kami sedang reset, sedang develop sesuatu yang akan jadi mass product. Artinya supaya bisnisnya momentum lebih stabil dari sisi income, cash flow. Karena kalau, Mbak Ina tahu, kalau project based biasanya perusahaan itu cash flow-nya naik terus. Betul? Tapi kalau dia jualan retail, cash flow-nya dia akan stabil. Nah, karena PT Momentum resource-nya tidak banyak, SDM-nya tidak banyak. Secara umum, mungkin kalau saya bisa bilang, setelah 2 atau 3 minggu terakhir ini, saya banyak berkomunikasi dengan teman-teman yang dibatam dari sisi industri. Rata-rata mengalami penurunan omset. Rata-rata melakukan pengurangan karyawan. Rata-rata sudah berspekulasi tentang bulan April aku mau ngapain ya, bulan Mei mau ngapain ya. Tetapi syukur Alhamdulillah, berkat kerja keras Tim Momentum selama 1 atau 2 tahun terakhir, Momentum malah bisa menaikkan gaji karyawan di bulan April ini. Wow! Kami bukan perusahaan besar, tapi kami bisa memaintain satu kondisi yang pada saat orang lain sulit, kami coba memberikan solusi. Kami memberikan solusi. Jadi kalau Mbak Ina tanya, apa produknya? Produk kami adalah produk yang dibutuhkan. Contoh nih, bisnis hack butuh alat peraga misalkan begitu. Peraga apa? Peraga apa kan begitu ya. Ya, oke. Salah satu klien kami di Batam itu PT Adiat Irta Batam. Dengan informasi awal yang kami dapat bahwa pembayaran listrik per bulan itu, hampir 4 miliar. Wow! Majet. Majet. Gede ya. Nah, kami menawarkan satu solusi kepada PT ATB dengan menggunakan inverter sistem terhadap pompa-pompa mereka. Itu proyeknya sudah cukup lama, mungkin 3 tahun yang lalu. Mereka harus invest kurang lebih sekitar 2M begitu. Contoh saja, contoh. Mereka invest 2M. Setelah pompa mereka kami implementasikan dengan sistem dan subsistem di pompa, di model filtrasi dan sebagainya, dari investasi yang 2M, ATB bisa saving atau bisa menurunkan budget pembayaran listrik itu sebulannya sekitar 1,3M. Mbak Ina bisa bayangkan berapa banyak saving money-nya. Berarti perusahaan Bapak yang kayak gini, itu free cash-nya kanceng ya Pak ya. That's why April, bulan April kemarin bisa gaji karyawannya naik gitu. Naik, ya. PHR aman dong. Harusnya aman. Alhamdulillah. 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 Ya. kalau seperti ini terjadi, kita masih bisa survive gitu kan. Nah, mungkin bisa kasih tipsnya nih Pak. Sebenarnya malu saya kasih tips, tapi sejak 2014 saya membangun tim ini dengan satu konsep bahwa perusahaan itu akan sehat, manakala telah memiliki free cash sekurang-kurangnya untuk 36 bulan. 36 bulan. Bulan. Ya. Itu berarti berapa tahun tuh? 3 tahun. Ya. Mbak Ina bisa, ini gambaran ya, buat tim saya yang kecil. Perhari ini, barusan saya hitung. Andai kata, na'udzubillah minjalik, mudah-mudahan jangan terjadi. Andai kata, sampai 2 tahun ke depan, PT Momentum tidak dapat order, maka PT Momentum masih mampu menjadi seluruh karyawannya selama 2 tahun ke depan. Amin. Amin. Oke. Bagaimana supaya free cash ya, free cash ini menjadi kuat. Yang pertama, CEO-nya tidak menjadi konsumtif. Tidak menjadi konsumtif, itu gimana maksudnya? Biasanya para CEO, begitu perusahaannya baru naik sedikit ganti mobil. Oh gitu. Renovasi rumah. Handphone baru. Mungkin istri baru. Eh. Jangan. Skip lanjut. Artinya, kalau kapital company belum kuat, jangan melakukan pembelanjaan yang sifatnya konsumtif. Umumnya yang terjadi, pada saat modal dia terbatas, dia tidak mampu membangun trust terhadap supplier. Lalu kemudian yang terjadi, metode payment cash, dia harus berhutang. Umumnya pengusaha punya hutang. Begitu Mbak Ina? Ya. Ina sering dengar itu. Ya. Sepertinya terdengar mustahil. Tetapi perusahaan PT Momentum Otomasi ini, sejak berdiri sampai hari ini, tidak punya hutang kepada bank. Dan saya membuktikan bahwa from zero to hero. Artinya PT Momentum Otomasi ini dibangun dengan bermodalkan akte notaris. Dan trust kepada supplier. Saya yakin Mbak Ina tidak percaya dan banyak pengusaha mengatakan tidak percaya, bohong. Ada invisible asset, invisible asset pribadi saya yang dikenal oleh beberapa saham. supplier, sehingga apa yang saya lakukan, zero invest. Tanpa modal. Saya bayar B2B. Saya dapat pembayaran, saya bayar. Saya dapat pembayaran, saya bayar. Gitu. Jawablah pertanyaannya. Ina baru nemu lagi nih, salah satu bisnis yang memang memulai bisnis itu tanpa modal. Itu baru nemu lagi. Baru nemu lagi. Jadi belumnya pernah nemu? Pernah, pernah. Teman-teman bisnis hack, sobat bisnis hack yang lagi nontonin kita nih di video ini. Kalian jangan berkecil hati buat yang masih mau belajar merintis bisnis. Dan kalau masih ada yang kayak berpikiran untuk memulai bisnis harus nunggu ada modal dulu atau ada investor dulu. Pak Presiden di sini kasih bukti nyata kalau dia benar-benar mulai dari nol juga. Bisnis hack juga sama. Kita tanpa investor dan tanpa modal juga. Yes. Satu garis nih, Pak. Satu aliran. Iya, satu aliran. Betul. Nice, nice. Thanks, thanks. Nah, Pak, kalau untuk di pandemi kayak gini kepikiran nggak buat bikin anak perusahaan baru atau kayak ngeliat ada peluang baru yang kira-kira bisa banget untuk dieksekusi gitu. Barangkali kan kalau Pak Presiden nggak mau eksekusi, teman-teman yang lagi nonton nih bisa eksekusi duluan. Ini pertanyaannya ini nanti akan menggelitik teman-teman di kantor perpajakan bahwa ternyata masuknya banyak ini bahaya ini. Banyak subscriber kita yang juga orang-orang pajak. Halo semua, semoga saya dekat selalu teman-teman pajak. Kita harus berintegrasi satu sama lain. Iya, jadi gini. Salah satu di bisnis, di masa, let's say dari Januari sampai Maret ya. Salah satu anak perusahaan yang sudah saya bangun dan tadinya masih slow-slow saja. Tapi di tiga bulan terakhir ini ada namanya PT Dites Oretical Bugit. Jadi perusahaan saya punya produk sebenarnya perpanjangan tangan dari jahir internasional. Kami menjual software asistim akutansi. Ya, sekaligus iklan begitu ya. Boleh ya, boleh, boleh. Boleh, boleh, boleh. Jadi, dalam kondisi ini banyak perusahaan yang kalau dia harus merumahkan karyawan dan sebagainya, otomatis sistem pelaporan keuangan dan sebagainya mereka terkendala. Nah, salah satu anak perusahaan dari PT Momentum Otomasi Indonesia adalah anak perusahaan yang sekarang bergerak di bidang jasa keuangan. Bukan jasa perbankan ya, tapi jasa keuangan, laporan keuangan perusahaan, walaupun laporan pajak bisa, sistem online dan sebagainya. Namun juga saya melihat ada satu kondisi Blue Ocean di mana banyak sekali wajib pajak di Indonesia ini yang belum paham tentang wajib pajak. Banyak perusahaan di Indonesia, banyak bisnis di Indonesia, tapi tidak paham dengan pajak, tidak paham dengan laporan keuangan. Sehingga saya putuskan untuk mengembangkan satu anak perusahaan yang bergerak di bidang jasa keuangan. Jadi kayak jasa konsulting gitu ya? Iya, sebetul sekali. Sebetul sekali. Jadi konsultasi untuk... Di Batam juga Pak? Di Batam, di Pekanbaru, di Padang, di Bandung, di Jogja belum? Buka dong. Ya, boleh. Jadi, nanti bisnis hack jadi, boleh jadi klien saya kan? Siap, siap, siap. Karena itu salah satu yang saya lihat ada Blue Ocean, artinya memang bisnis laporan keuangan ini dianggap sepele, tapi memang ternyata melihat semenjak Sri Mulyani jadi Menteri Keuangan itu menjadi sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh banyak pengusaha. Harusnya ya, harusnya. 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 Karena banyak pengusaha menyepelekan. Saya lihat banyak teman-teman pengusaha yang dengan modal atau tanpa modal dia bisa tumbuh, lalu kemudian 2-3 tahun, saya lihat beberapa pengusaha rata-rata 2-3-5 tahun itu masa yang sangat rentan. Kenapa? Karena manajemen keuangannya rata-rata dikelola langsung oleh CEO dan dengan keterbatasan keilmuan CEO, akhirnya mereka konsultif, pakai uang berlebihan, over, sana hutang sini, agunkan aset, dia lupa, ternyata metode perhitungan keuangannya membuat dia harus ternyata minus, zero dan langkrut. Iya, iya, iya. Itu sangat mungkin terjadi benar. Sangat mungkin sekali terjadi. Jadi kalau saya bisa berpesan ke teman-teman yang pengusaha, yang CEO, ataupun yang mau memulai bisnis, pahami sistem keuangan yang akan dibangun. Maupun itu baru mau mulai bisnis atau masih zona UMKM atau bahkan yang udah scale up ya? Iya, betul. Karena orang dengan mudah Mbak Ina. Kalau begitu dia mau scale up sekalipun, oh, nggak ada duit, dia suntik. Oh, cari pinjaman. Dia pikir dengan suntikan dana segar, itu akan menyelesaikan segalanya. Salah. Itu adalah jeratan, apa, jeratan tali, gantungan di leher dia. Belum dia berkarya, dia sudah mikir hutangnya, ya. Dia sudah mikir hutang. Sedangkan momentum otomasi dan anak perusahaannya tidak pernah mau berhutang. Iya, iya, iya. Iya. Oke. So far, kita mau postpone dulu, Pak. Karena kesehatan kita paling penting dulu, kan, kalau udah kayak gitu. Oh iya, iya. Kesehatan memang paling penting. Untuk event, alhamdulillah kemarin kita udah meeting dan kita postpone semua. Dan ya udah, kita beralih dulu ke sini, ke media-media. Kita juga cuma mau memastikan kalau semua Lumi lagi baik-baik aja. Oke, oke. Itu penting. Kalau misalnya lagi ada kendala, itu juga penting banget dibiskusiin sama kita. Iya. Betul, betul. Oh iya, Pak. Dari Padina ganggu, mending langsung kasih ini aja deh. Closing statement untuk kita semua nih yang lagi nonton. Karena ini nanti bakal Lina up ke YouTube. Oh gitu ya? Iya. Jadi, Pak Presiden bisa langsung kerja juga. Ini juga nggak enak kalau terlalu lama ngambil waktunya. Ini udah syukur gitu. Oh nggak. Saya nggak kerja loh. Saya kalau meriksa data keuangan tuh harus teliti. No, no, no. Ini adalah data keuangan ini yang sudah tersistem. Iya. Iya. Jadi, sistem paper masih tetap berjalan. Paperworknya masih tetap berjalan. Namun paperlessnya sudah jalan duluan. Oke. Ini adalah bagian daripada pertanggung jawaban CEO kepada stakeholder baik itu kepada sesama stakeholder maupun pertanggung jawaban CEO kepada internet Loh kenapa itu Mbak Ina kau putus? Oh enggak, sudah enggak. Paperwork ini akan sangat berguna untuk pertanggung jawaban kepada stakeholder, kepada tim, telah pada perpajakan ini akan sangat berguna. Iya, karena udah tinggal melihat hasil aja kan, enggak perlu ada rekapan yang terlalu banyak jadi kayak efisien banget sih menghemat waktu kita untuk meriksa juga karena udah datanya sudah detail dan konkret Datanya sudah detail dan ini hanya tinggal paperwork yang sifatnya tinggal parah karena semua ini hanya bukti contoh misalkan ada transaksi bank dan sebagainya, kebanyakan CEO mencepelekan hal-hal seperti ini padahal disitu adalah uangnya CEO dan uangnya perusahaan Berarti kayak ibaratnya juga ini menghemat waktu CEO untuk ngecek, kedua adalah menghindari ini ya Pak ya, menghindari korupsi Oh iya dong, saya tanamkan ya Mbak Ina kepada diri saya dan kepada tim saya juga kepada, mungkin saya bisa share disini Closing, salah satu closing segment saya kepada teman-teman CEO Ingat, absolutely power can be absolutely corrupt Orang yang punya power cenderung akan corrupt Orang yang punya power cenderung Mementingkan dirinya ketimbang timnya So, buat para CEO, buat para pemilik perusahaan Don't do this, jangan pernah lakukan absolutely power Jangan pernah merasa saya pemilik Tapi closing segment saya, rasakanlah bahwa kita juga sama pekerja yang sama-sama mengharapkan bisnis ini tumbuh, bisnis ini langgeng Dan kemudian keluarga bisa menikmati hasil yang didapatkan Amin, 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 iya Wow, thank you banget Boleh tepuk tangan semua yuk, yuk, tepuk tangan yuk Waduh, Pak Presiden Ina mengucapin makasih banget Teman-teman juga pasti disini dapetin insight Kita 30 menit aja itu rasanya padat banget Thank you, Pak Oke Berterima kasih Kita sangat bangga punya alumni-alumni yang di tengah kesibukannya masih mau menyempatkan untuk sharing sama sobat-sobat bisnis hack yang ada disini Baik Ya Ya udah, salah gitu, lanjut deh Oke Mbak Eng, udah, thank you, Mbak Kasian Bapak nih harus lanjut kerja Pokoknya ditunggu di Jogja ya, Pak, ya Oke, aku gak kerja seharian Oh iya, siang, percaya Kasih Mbak Ima aja, Pak Kasih Mbak Ima Ini lihat Mbak Imanya tuh Mbak Imanya tuh Oh, tuh Oh, Mbak Imah Nih, biar denger-denger aja Oh, iya Mbak Imah, apa kabar? Alhamdulillah, baik Masya Allah, gak WFH ini Udah, kemarin dua minggu lalu Oh, dua minggu lalu, shifting ya Iya, Ina juga Kemarin masuk sih Beberapa hari yang lalu Ngekantor Oke Yaudah, Pak Imah ya Ina gak mau ganggu lebih lama nih Ini aja udah Bersyukur banget Kita udah diterima dengan baik Pamit Ina mewakili tim bisnis hack yang bertugas Kita pamit Makasih Nanti kalau udah jadi videonya Ina share ke Bapak deh Oke, baik-baik, Makasih Ya, Assalamualaikum Bye-bye 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 Terima kasih.